Agaran APBD Murni 2024 Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan baru efektif berjalan pada bulan Maret 2024. Sehingga Kaipri Adi Prihantara mengungkapkan salah satu hal yang membuat APBD 2024 berjalan lambat, karena saat ini pihaknya masih membenahi sistem informasi pemerintah daerah ke Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih telah menonton! Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kepulauan Riau tahun 2024 diperkirakan baru bisa berjalan pada bulan Maret 2024. Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membenahi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD dengan Kementerian Dalam Negeri karena pihaknya tidak mau mengambil resiko dalam pengisian data di aplikasi tersebut. Belum berjalannya APBD 2024 ini tentunya berdampak pada program-program pembangunan yang akan dijalankan Pemprov Kaipri pada tahun 2024 ini. Lambannya proses realisasi APBD ini juga disebabkan proses menjalankan APBD yang belum sepenuhnya digital. Berbeda halnya dengan sistem untuk menjalankan anggaran di APBN yang sudah sepenuhnya digital. Sehingga APBN sudah bisa langsung dijalankan di awal bulan pertama tahun anggaran. Itu yang jadikanlah acara yang kami laksanakan ini memiliki khidmat untuk visi terwujudnya provinsi Kepri yang makhluk berdaya saing dan berbudaya. Kendati depikian Sekda Kepulauan Riau Adi Prihantara mengklaim belum berjalannya APBD ini tidak berdampak pada pembayaran gaji pegawai tidak tetap atau PTT di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Karena saat ini pihaknya telah mengeluarkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar atau SPP dan SPF dilingkungkan organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sistem pembayaran gaji pada PTT dihitung berdasarkan kinerja. Sehingga pembayaran gaji baru dilakukan setelah pegawai bekerja atau pada bulan berikutnya. Kemarin SCPD baru kita bernahin lagi dengan perpanjangan kontrak. Karena ada banyak kendala kalau salah entry memang terguntung. Memang ini jadi kendala juga yang di gaji PTT? Kalau gaji insya Allah gaji PTT ini terkait dengan perpanjangan kontrak. Sambil dievaluasi dan ini. Beberapa sudah tanda tangan kontrak? Iya. SK, SK. SK sudah berapa? Sudah ada pengumuman untuk segera mengajukan SPP dan SPF. Intinya Februari wajib dibayar bagaimana ya semara. Jadi bulan Januari mereka itu belum gaji apa? Memang gajinya kalau PTT dan THL itu kerja dulu baru digaji. Oh gitu ya? Iya. Jadi karena ukurannya kinerja dia kan. Sudah ada lah segernya. Jadi bulan Januari dibayarkan di bulan Februari. Kecuali yang Desember. Desember itu di awal bayar gaji November, di akhir membayar gaji. Pembayaran gaji pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan sudah dapat dibayarkan pada bulan Februari ini. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.